Paket terkontrak, total anggaran, Menteri, ada koreksi data ini sudah, tadi tolong balik lagi ke 11, 11 tadi Halaman 11, halaman 11 Ini data yang diberikan ke kita, yang kami pegang disini sama yang di atas sana beda jauh Usulan pemanfaatan itu disana 263, disini 205 Sisa anggaran yang belum termanfaat disana 297, 143, 268 Yang kita pegang 355, 340, 837 Yang benar yang mana ini, yang di kami atau yang update sekarang, itu saja? Ya, baik terima kasih Yang di sana Pak, yang ditampilkan yang betul atau yang ini, yang di kami? Saya jelaskan Pak, jadi kita sudah masukkan anggarannya itu hari apa Pak? Ke sini? Masuk Jumat Hari Jumat siang Kemudian kita ketemu dengan Menseknek hari apa? Jumat sore Pak Jumat sore Pertanyaan saya sederhana Pak Ya, saya jelaskan dulu ke saya sedikit Pak Mungkin apakah data sana yang betul atau supaya kita pakai yang mana? Kami pakai yang mana, itu saja dulu Pak Pakai yang ini? Ya, sudah pakai yang ini teman-teman ya Jadi bukan pakai yang ada sama kita, datanya pakai yang ini itu saja pertanyaannya Pak Menteri, silakan Tentu ada alasannya Pak Susulannya saja pimpinan Ya, nanti disusulkan ke kita Iya Jadi Jadi Kami terima koreksinya Pak Betul itu Cuma saya jelaskan setengah menit saja Kenapa begitu Ada arahan Untuk memprioritaskan Pembangunan-pembangunan Yang kami usulkan tambahan Pak Dari pimpinan kami di pemerintahan Jadi alasannya itu saja Pak Ya Jadi Kita baru dipanggil itu hari Jumat Jam berapa ya Jam 4 sore kah Pak Pak Amin? Ya Jam 4 sore Jadi itu masuk duluan Baru belakangan itu Ya, saya terima itu masuknya Terima kasih Pak Pak Melalui Ketua Saya ingin supaya Ini Kami Saya bisa memahami Karena Pak Menteri kan baru masuk Tapi di jajaran sini Teman-teman ada Resonan 1 Dan jajaran ini kan Yang sudah selama ini Orang lama yang ada di sekitar sini Jadi Seperti tadi Harusnya Pak Dirjen ini sudah sampaikan Ke Pak Menteri Begitu Buat datanya bahwa Ini yang harus ngomong Pak Menteri Gitu Jangan kalian cari Panggung di sini Setuju Setuju Supaya harus kasih tau Pak Menteri Betul Pak Dirjen itu Pak Menteri kan baru sama kita Ya Pak Dirjen asalnya Ini teman-teman ini Jerumusin Pak Menteri ini Untuk kami gebukin Gak bisa begitu caranya Ini gak benar semuanya nih Mereka ini Ya Harus dikasih tau benar Kan sudah bersama kita Berapa lama di sini Teman-teman ini bukan baru Yang sudah berjalan bersama-sama kami Puluhan tahun di sini Gak seperti ini tadi Harusnya juga sudah disampaikan Ada Koreksi di sini Jadi kesampaikan ke Pak Menteri Jadi tidak buat kami Jadi ini Yang akan kami pakai ini gitu Saya kira itu Bimbenan Terima kasih Saya kembalikan Baik terima kasih Ya Ketua Silahkan Pak Menteri lanjut Gak apa-apa Ketua Saya ini hanya tulus aja kok Saya tahu di birokrasi ini Mungkin banyak yang gak cocok sama saya Saya tahu persis kok Ya Ketua ya Tapi percayalah Saya mau bekerja dengan Tulu Saya tahu persis kok Dengan cara-cara berpikir saya Mungkin banyak yang kaget Banyak yang gak cocok juga Ya Tapi saya punya niat baik aja Ya Apa adanya Makanya saya senang terbuka Dan terima kasih untuk Objektivitas Dari Pak Robert ya Terima kasih banyak ya Atas pemahaman yang sama Gitu Pak Ketua Betul kok Saya baru Sedua minggu Tapi juga Saya gak bisa salahkan Karena Pak Dirjen juga baru Ketemu sama Pak Sekjen Pak Menseknek Hari jam Apa Jam 4 ya Pak Dirjen ya Jam 4 sore Jadi begitu Tapi kita memang sering Berdiskusi berbeda Pak Tapi itu proses lah Proses menyamakan Ukuran-ukuran Ya Saya lanjutkan boleh Pak ya Jadi yang kita pakai Yang halaman sebelas ini Tolong teman-teman Ya dikoreksi Kalau boleh sekarang aja Dikirimkannya Supaya Tidak Apa Tertunda Gitu Makasih ya Bang Makasih Saya ini Terus terang Kalau boleh jujur Banyak merasa Dapat dukungan dari luar Bukan dari dalam Kalau boleh jujur Terus Dari Saya mana Kiri apa kanan Kanan Oh Daniel Mustakim Silahkan Mau instruksi sual apa ini Sedikit aja pimpinan Ini Pak Menteri Ini bukan sedang ngobrol Dengan pimpinan Disini ada 45 orang Anggota yang lain Saya kemarin lihat di video Pak Menteri itu Suaranya keras Sambil Ekspresif Gebrak-gebrak meja Tolong di Momen kali ini Juga agak bisa lebih keras Karena Pak Menteri Tidak sedang ngobrol Sanya dengan pimpinan saja Gitu Terima kasih Pimpinan Baik Silahkan Pak Menteri Ya Ya makanya Saya mau Sama Komisi 5 ini Mau belajar Termasuk tolonglah Kasih masukan saya Birokrasi siapa Yang bisa Bekerjasama dengan Mencapai misi luar biasa ini Kan saya sudah Sampaikan di awal Teman-teman kan lebih tahu Teman-teman kan Sudah Ngerti siapa Gak mungkin Saya lebih tahu Dari teman-teman semua Betul nih Saya benar-benar Karena Percuma kita punya Visi gagasan besar Kalau di dalamnya Tidak siap Dan yang tahu Itu mungkin Teman-teman Jauh lebih tahu Daripada saya Bantu saya lah Ya Orang-orang yang terbaik Yang ada di Kementerian kami Supaya bisa Berjuang buat Rakyat kita Karena ini kalau Kerjanya biasa-biasa Gak bisa Gak bisa Pasti gak bisa Anggarannya terlalu jauh Dari 14 Turun 4 triliun Jadi mesti kreatif Mesti cepat Hambatannya banyak Ya Aturannya juga Banyak yang begitu Jadi Tapi kan kita gak boleh kalah Kita gak boleh menyerah Kita harus positif Tapi sekali lagi Saya minta ya Kepada teman-teman Saya terbuka Untuk masukkan Siapa yang bisa Membantu saya Dari dalam Untuk bekerja dengan Luar biasa cepat Dan bekerja keras Dan cerdas juga Dan tidak melanggar aturan juga Terima kasih Bang Saya sangat menghargai Saya akan catat Masukan ini hari ini Seperti saya dapat Masukan dari Pak Saya sampaikan ya Mohon maaf ya Ini ilmu baru Dari Pak Ateh Pak Ara Kalau mau membentuk Cari yang Eselon 4 Atau yang belum Eselon Tapi saya terhambat Mungkin saya akan menemukan Eselon 4 Atau yang non-Eselon yang bagus Tapi aturan-aturan Untuk menjadikan Eselon 2 Eselon 3 Susah Pak Kan ini persoalan kita Pak Beda kalau saya di perusahaan Pak Kalau ada yang bagus Loyal apa Saya bisa cepat naikkan dia Kalau disini gak bisa Jadi kadang-kadang Aturan itu yang Menghambat kita Mau bekerja keras Terima kasih Terima kasih